Hai meter atau jepret foto-foto nah terus maju lagi nah terus foto lagi nah foto lagi nah terus kita ini mau nyoba mapping secara manual jadi memang apa namanya bro Phantom 4 Pro plus ini sudah buat teman-teman jadi kalau yang beli drone dilihat dulu keperluannya untuk apa karena kalau untuk mapping Phantom 4 Pro plus itu memang kurang direkomendasikan sih kalau menurut para teman-teman para pilot drone mendingan teman-teman beli yang Phantom 4 Pro nah mau dia berarti dia apa yang dulu iya udah ada sudah pun celah kalibrasi udah hilang dia ok setelah bawah lagi berarti nggak ada yang apa-apa lagi dah ada coba tengok memori tak ada teman-teman coba-coba disini nah ini kita akan pakai memori apa nih di sandisk ekstrim nih bro sandisk ekstrim jadi mungkin kalau teman-teman kalau mau mapping pakai direkomendasikan pakai sandisk ekstrim ini jadi memang kelebihannya kalau sandisk ekstrim ini proses transfer data dari proses perekaman untuk pindahkan ke apa nih nomorin cepat ya jadi kualitas data yang dipindahkan tuh enggak patah-patah untuk video foto bagus jadi sangat direkomendasikan buat apa bro hari ini kita akan coba 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 mapping dengan Phantom 4 Pro Plus nah nah kita akan masukkan nomornya dulu ini bersama nah ini dia kan nah ini dia perbedaan pentom 4 pro dan 4 pro plus itu ada di monitornya jadi memang kalau untuk 4 pro plus itu teman-teman harus paham disitu kalau pro plus itu ada bawaan monitor langsung input sedangkan untuk yang pentom 4 pro yang standar atau yang V2 yang model-model baru ini ya kalau untuk mapping sekarang terbuat teman-teman jangan pilih yang ada monitor bawaannya lah karena akan ribet sih sebenarnya coba sekarang nah sekarang ini bro nah coba nah ya karena prinsip kerjanya sebenarnya mapping itu sebenarnya kan posisi kameranya 90 derjat kebawah nah jadi karena kita nggak mau mengoprek monitornya dan aplikasinya dan sebagainya kita coba melakukan mapping dengan cara manual nah ini udah ketinggalan berapa nih Bro 42 mungkin dinaikkan lagi lah jadi mungkin jadi coba 80 lah kita nah ini kita naikkan ketinggian drone kita di ketinggian 80 meter dan teman-teman harus paham juga mengikuti peraturan menteri hubungan berapa minimal maksimal itu 120 jadi teman-teman kita pun harus paham itu nah sekarang udah serak udah 80 nah sekarang ini kita pastikan dulu gimbalnya udah udah 90 derjat bro udah kebawah gas 90 derjat dah mentok eh nah sekarang coba dronenya kita kita terbangkan arah maju sambil ngambil foto nah berarti arah majunya tombol yang sebelah kanan sambil tangan yang sebelah kanan memencet pengambilan gambar ini coba coba sebelahnya ini coba tekan lagi nah tunggu kita harus ganti dulu ke mode foto ini nah ini udah ganti modenya nah sekarang udah coba coba udah coba coba ambilnya udah terambil belum ini tunggu ya Tengok bro hasilnya udah coba 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 lagi berarti berarti lagi belum keluar nah harus pastikan dulu nah coba coba jepretkan lagi ini 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 coba coba ah yang kunci dah sudah 90 derjat kan udah nah coba kita sambil jalankan ini tombol nih ini untuk maju nah cepret jadi kita harus bisa memperkirakan mungkin per berapa meter yang mungkin ada mau 10 meter nah kita cepret foto-foto nah terus maju lagi nah terus foto-foto lagi nah terus lagi nah terus arahkan enak bro remote-nya karena tuh nah itu ya nah karena karena kita nerbangkan drone secara manual nih udah 200 jaraknya jauh-jauh ya Nah mungkin bisa dibalikkan lagi ke arah bergeser ke arah sebelah kanan atau kirinya yang mau diambil lagi nah kita digeserkan ya putar ke kanan-kanan lu bro mau cara sama kan putarkan drone-nya tuh ayah terus ah up 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 ke lewat oke geserkan tombol ini ke kanan ke kiri-kiri kisah ke kiri terus nah terus tengok terus nah mungkin jarak-jarak segitulah Oke baru kita gerakkan lagi drone kita maju ketinggiannya jangan dinaik-naikkan tombol kiri nggak usah disentuh karena kita ingin fokus di 80 meter ketinggiannya nah sekarang sekarang kita majukan lagi bro majukan foto dulu baru jalan lagi foto lagi nah begitu nah kita lihat drone-nya itu disebelah sana nah itu terus bawa-bawa maju ke sini bawa jalan ke sini lagi dia agak enggak maju terus maju terus dia kesana tuh iya Oh berarti drone kita tuh kita putarkan ke arah sini ini lagi bro arahnya ini untuk muter arah ini untuk tinggi iya nih arah-arah nih ayah putaran oke hop paskan posisinya oke baru majukan bro majukan foto kembali lagi seperti biasa tadi foto lagi cepet maju lagi cepet cepet lagi maju cepet oke maju lagi oke oke nah itu dronenya udah mulai nampak ya nah itu kita mulai nampak nah nah jangan sampai kelewatan ya nih foto haup karena karena kita ingin menjadikan foto-foto ini sebuah mozaik kumpulan dari beberapa foto yang kita jadikan peta foto udara makanya kalau dalam proses pengedronan mapping secara manual ini kita harus bisa memastikan antara foto satu dan foto kedua dan foto berikutnya tuh interval jaraknya itu jangan terlalu jauh karena kadang kadang kesalahan kita sebagai pilot karena asik ngelihat drone di atas nah itu sekarang kita ke bablasan ada yang kelewat kita foto jadi menyebabkan apa namanya fotonya foto udara yang dihasilkan waktu diolah bolong ya bro nah itu makanya ini ini drone lagi terbang nah coba dilihat bro nah mungkin seperti itu caranya teman-teman nah itu drone lagi dalam proses pengambilan gambar yang diambil secara manual oleh pilot drone nasbi nah mungkin buat teman-teman atau perusahaan atau apapun namanya ya kalau saran kita teman-teman dari drone yang selama ini kalau mau beli drone ya beli sesuai dengan kebutuhan kalau teman-teman hobinya cuman untuk foto video udah cukup lah mungkin jenis-jenis mavic dan harga-harga 12 juta bawah tapi kalau teman-teman untuk kepentingan yang mapping ya biasanya ya beli yang phantom phantom ya perhatikan juga atau mavic gua pro atau dua zoom phantom kalau bisa untuk mapping ini phantom 4 pro ya bro jangan yang plus nah ini drone udah mau turun ini drone udah mau turun jadi kita lihat ini drone udah mau turun oke oke drone udah landing dengan selamat bisa dilihat teman-teman ya drone udah bentara dengan selamat oke nah nah seperti itu gimana bro nah demikian bahasan kita hari ini jadi mengenai pemanfaatan drone yang katanya drone phantom 4 pro plus itu nggak bisa mapping dan menemui banyak kendala yang saya rasa solusinya adalah seperti itu ya teman-teman harus melakukan pengambilan foto udaranya secara manual yang penting teman-teman harus bisa memperkirakan ya kalau bahasa kitanya kira-kira dan ilmu-ilmu kira-kira itu kirologi ya jadi melakukan kira-kira memperkirakan waktu kita sedang terbang mengambil foto udara diambil foto satu dengan foto kedua dan foto seterusnya sudah kita perkirakan itu adalah delaniasi wilayah yang mau kita jadikan foto udara harus benar-benar foto tersebut saling tumpang tindih jadi foto tersebut harus saling sinkron untuk menghindari terjadinya hasil peta foto udara yang bolong nah dan kita nggak ingin kalau mapping itu sebenarnya setelah jauh jauh mapping data yang diolah tentunya ada yang kurang atau bolong dan kita harus mengambil data itu kembali oke nah demikian bahasan kita hari ini mengenai pemempatan drone phantom 4 pro plus yang nggak bisa digunakan untuk mapping dengan misi dengan misi yang lebih autopilot jadi buat teman-teman seperti itu aja rekomendasinya oke jangan kemana-mana ikuti terus channel saya selamat menikmati